Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi syadikom disini Apa kabarnya teman-temanku sekalian Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Oke di video kita kali ini Saya akan membagikan cara Menginstall dan menggunakan Aplikasi main delay Di microsoft word ya Pada video ini kita akan Memandu kalian tentang Cara menggunakan main delay Atau perangkat lunat manajemen reference Yang berguna untuk para Masiswa peneliti dan akademisi Oke Oke langsung saja kita simak video berikutnya Check it out Oke pertama-tama kita akan mendownload aplikasi main delay Jadi silahkan buka browser Kesayangan kalian Lalu di kolom pencarian silahkan ketikan Download main delay desktop Lalu tekan enter Selanjutnya pada terpilih yang muncul Pilih main delay desktop ya Yang disini ya Lalu silahkan di klik Lalu silahkan download ya Jadi di bagian ini mungkin kalian sudah paham ya Selanjutnya silahkan tunggu hasil download Downloadnya sampai selesai Setelah berhasil terdownload Silahkan klik yang hasil downloadnya ya Klik satu kali disini Kita tunggu Disini kita akan langsung menginstall ya Kita klik next I agree Next Lalu klik install Tunggu beberapa saat sampai instalasinya selesai ya Setelah selesai terinstall Langsung kita klik finish Disini kita akan langsung aktifkan ya Aplikasinya Oke disini kita register dulu ya Bagi kalian yang belum register Silahkan register dulu ya Di sudut kiri sebelah bawah Namun disini karena saya sudah memiliki Sudah melakukan register Jadi saya langsung memasukkan email ya Dan passwordnya Oke Setelah memasukkan nama email dan password Silahkan klik second in Lalu kita tunggu Oke sekarang sudah terbuka ya Oh iya biasanya di awal-awal itu Di bagian sini Itu ada tertulis install ya Maksudnya untuk menginstall Mandalay di Word ya Jadi silahkan klik install di bagian sini Karena disini sudah tidak ada ya Karena saya sudah menginstallnya di Microsoft Word Selanjutnya klik close Oke disini kita klik next Klik next Close Oke inilah tampilan Mandalay ya Bagian dalamnya Langkah selanjutnya Silahkan buka Microsoft Word Kita akan mengecek apakah di Microsoft Word Yang kita miliki sudah terinstall Mandalay Klik pada Preference Reference Oke disini bisa kita lihat ya Aplikasi Mandalaynya sudah terinstall di Microsoft Word Oke selanjutnya disini saya akan Membagikan cara menggunakan Mandalay di Microsoft Word ya Jadi Mandalay ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa Untuk membuat citasi ataupun penulisan daftar pustaka Lengkap dengan footnotenya ya Baik itu dalam karya ilmiah Seperti makalah, skripsi, jurnal, dan sejenisnya ya Jadi setiap penulisan di Mandalay dapat Teridentifikasi kualitas dan keasliannya ya Jadi setiap referensi yang kita gunakan dalam Penyusunan jurnal maupun skripsi Oke langsung saja kita bagikan cara menggunakan Mandalaynya ya Dalam penulisan jurnal maupun skripsi Tentunya kita akan menggunakan referensi ya Disini saya sudah mendownload beberapa referensi ya Dari Google Scholar Google Scholar ya yang biasa kita tempat untuk melakukan Mendapatkan beberapa jurnal atau referensi untuk skripsi kita Disini saya akan coba membuka salah satu referensinya Seperti ini ya Disini saya akan copy beberapa paragraf Saya beri contoh ya disini Copy Lalu paste di Microsoft Word Selanjutnya kita atur Kalimatnya ya Kita atur disini Oke setelah paragrafnya kita atur Lalu tempatkan kursor di bagian paragraf terakhir ya Selanjutnya kita menuju ke aplikasi Mandalay Lalu klik add Dua yang disini ya Selanjutnya masukkan file ya Referensi tempat paragraf kita tadi ambil ya Tempat dimana kita mengambil mengutip paragraf yang tadi Oke selanjutnya ini sudah masuk ya File referensinya disini sudah mendeteksi judul dan nama pengerangnya Oke Selanjutnya kita kembali ke Microsoft Word Klik reference Mandalay Lalu klik go to Mandalay Selanjutnya kita akan dibawa ke aplikasi Mandalay ya Klik pada bagian referensi File referensinya Klik dua kali ya Lalu klik pada site sheet Dan secara otomatis akan Memasukkan nama pengarang dari File referensi yang kita gunakannya Seperti terlihat pada video Oke selanjutnya kita akan beri contoh kedua ya sobat Jadi kita Copy kembali ya Kita buka dulu file referensinya Ini file kedua ya yang ini Setelah terbuka kita akan copy lagi ya beberapa paragraf Selanjutnya kita paste kembali ya di sini Silahkan atur penulisannya ya Sesuaikan dengan pedoman penulisan skripsi di kampus kalian Maka selanjutnya kita letakkan kursor di bagian paragraf terakhir ya Selanjutnya kita klik add the file Kita masukkan kembali file yang kita gunakan tadi ya File kedua ini Kita masukkan Setelah file referensi sudah masuk di aplikasi Mandalay Kita menuju ke Microsoft Word Tempatkan kursor di bagian paragraf terakhir Lalu klik pada bagian reference Klik Mandalay Go to Mandalay Pilih filenya ya Tempat kita meng-copy tadi paragrafnya Langsung secara otomatis akan Menempatkan nama penulis dari file referensinya Oke kita akan beri Masukkan lagi file selanjutnya ya Jadi lakukan ini sesuai dengan jumlah referensi yang kalian gunakan ya sobat Di bagian ini kita akan copy lagi ya Paragrafnya Kita akan kutip kembali Beberapa paragraf-paragraf untuk Kita jadikan contoh ya Ini cuma contoh ya sobat Dalam menggunakan Mandalay Setelah di copy kita ke Microsoft Word Kita paste lagi ya Lalu disini atur Penulisannya Lalu kita masukkan file-nya ya File referensi Jadi kalau file-file-nya ini kalian bisa masukkan sekaligus ya sobat Misalnya ada 5 disini referensi Jadi silahkan masukkan sekaligus ya Nanti bisa diatur kembali di bagian Go to Mandalay-nya ya Jadi tidak usah masukkan satu-satu Jadi bisa sekalian ya dimasukkan Oke Kita menuju ke bagian Go to Mandalay Pilih file-nya Cita Site Lalu disini akan otomatis ya Oke seperti ini caranya ya sobat Oke disini saya akan beri 4 contoh ya Kita masukkan lagi ya Ini file-nya Jadi caranya sama ya dengan yang tadi ya sobat Cara memasukkannya Di copy file-nya Yang kita ingin kutip ya Kita copy Setelah di copy kita menuju ke Microsoft Word Microsoft Word Kita paste Kita atur Penulisannya Lalu kita Masukkan file-nya ya File referensi tempat kita Meng-copy paragrafnya ya Kita kutip file-nya Paragrafnya Lalu kita Menuju Microsoft Word Tempatkan kursor di bagian akhir Pilih preference Insert Lalu go to Mandalay Pilih file-nya Pilih site Lalu otomatis Masukkan nama pengarangnya ya sobat Oke Demikian contoh untuk memasukkan Atau menggunakan Mandalay dalam Penggunaan Model Paragraf Model dari Penggunaan Daftar pustaka Atau Memberi Penamaan Dari pengarang file referensi kita Jadi Untuk file referensi seperti ini Ada model dua ya Dua model ya sobat Ada model Footnote ya Atau daftar pustakanya Atau nama pengarangnya Berada di Di setiap Setiap lembar Kerja kita ya Oke selanjutnya Disini kita akan Menunjukkan Cara Membuat daftar pustaka Secara otomatis ya Jadi kita tidak mengetikan lagi Satu persatu Silahkan kalian ketik Klik Insert Bibliography ya Jadi ini Kita klik Kita tunggu Oke ini Secara otomatis akan Membuat daftar pustakanya Dengan sendirinya ya sobat Lalu kita atur Kita atur semuanya ya Sesuai dengan Cara penulisan Perluan Dari kampus kalian ya Oke Kita atur Jadi Cara pembuat daftar pustaka Dengan menggunakan Aplikasi mendelai ini Sangat mudah ya sobat Oke jika Kalian menggunakan Model Footnote Caranya itu Kita atur Di bagian Style nya ya Style yang bahkan sini Lalu pilih Modern Humanities Reset ya Atau Modern Laguak Association Jadi Atau kalian bisa coba Satu persatu ya sobat Bagaimana Style nya Jika menggunakan Setiap Setiap item-item Yang disajikannya Oke sobat Demikianlah cara Menggunakan Mendelai Di Microsoft Word ya Jadi Aplikasi mendelai ini Sangat berguna sekali Untuk memudahkan Atau melancarkan Pekerjaan kita Dalam membuat Deskripsi Jurnal maupun Makalah ya sobat Oke Sampai disini dulu Pertemuan kita kali ini ya sobat Semoga video ini Bermanfaat Dan bagi kalian yang baru bergabung Jika kalian suka Silahkan like Dan Apabila Kalian ingin Membantu Channel ini Mohon Di share Di subscribe Dan Mohon masukannya Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh